Oke buat lo yang biasa daily untuk kerjaan ngerekam-ngerekam dan terserah deh lo ngerekam itu buat nyari duit Atau emang lo suka aja ngerekam-ngerekam pake hp atau lo punya usaha online jual online gitu Dan lo ngerekam-ngerekam video juga pake hp ya kan Dan pokoknya apa-apa lo gak punya kamera lah lo cuman punya hp toh aja buat ngerekam ya kan Dan ya video ini mungkin agak sedikit manfaat kali ya mungkin ya Dan gue ada solusinya ya kan daripada lo beli alat tripod-tripot yang harganya 30 ribu 50 ribu Mendingan duit lo tabung sikit buat beli alat yang kayak lagi gue pegang ini Harganya cuman 100 ribuan di bawah 200 ribu gue beli murah tapi kepake parah ya kan Dan sensasinger kami tuh udah bisa berasa kayak iphone kayaknya Anjir gimmick parah gue ngomongnya Oke sebelum lanjut kita gue unboxing dulu kali ya abis itu ngejelasin apa aja yang didapat di barang ini Oke first thing first yang harus gue bahas mungkin dari harga dulu kali ya Jadi ini lo kalo mau beli barang kayak gue ini ya lo ketik aja deh di online shop anapun Selfie Stick L16 nanti muncul Harganya berapa bang? Harganya kalo gue beli itu kalo gak salah 160 ribu Gue gak tau itu harga promo atau enggak Coba lo cek aja udah Selfie Stick L16 ya Dan gue bukan endorse ya Gue beli barang ini tuh karena gue lagi boring banget cuy Kalo pengen buat konten hp tuh Android tuh ada tuh yang baru ya kan Tapi banyak banget gimmick ya Cuman RAM nya doang digedein ya kan Sensasinya sama aja lah kayak hp-hp kemarin Jadi yaudahlah gue peralihan dulu kontennya gue upload beginian dulu Abis itu lanjut konten gabut lagi masalah hp Nah ini lo bisa liat nih ada tulisan bahan bodinya nih Aluminium-aluminium gitu ya kan Aloy parah Ini kalo dibandingkan sama tripodnya harga 50 ribu gocap gitu Bahan ini tuh lebih rigit yang gue liat dari review-review Oke bentukannya seperti ini Bentukan finalnya seperti ini kalo udah di unboxing ya Lo bisa liat Lo bisa liat Jadi dia bisa dilipat masuk tas mudah ya kan Kalo lo beli tripod-tripot di mall-mall gitu Kayak di Roxy gitu Susah nyari yang begini Nah ini ada beberapa tiga poin yang gue suka banget Bisa buat tatakan GoPro Ya tripod pada umumnya juga bisa ya kan Terus ini gue suka banget nih udah dapet lampunya Jadi lampu cahaya tambahnya ada dua tuh Ya kan kanan kiri bisa ya Terus ada ring light Bisa taruh ring light juga Sambil naruh hp atau GoPro Ini cocok banget sih buat lo yang hobi live gitu ya Bukan buat gue sih Gue bikin konten ini gabut doang ya kan Ngasih tau ke lo aja gitu Barangkali ada yang belum tau gitu ya kan Jadi tiga poin ini ini kepake banget ya Kalo GoPro itu biasanya kayak Lo ngerekam-ngerekam jalan-jalan vacation kemana ya kan Dan yaudah Ini nextnya dia ada remote bluetooth Nah remote bluetooth ini kepake Kenapa? Karena ini tripod ya pada dasar Bukan gimbal boy Jadi Lo kayak ngerekam apa gitu Lo ngomong Nah lo bisa ngerekam dari jauh Tinggal lo pencet dari bluetoothnya Jadi lo bisa auto record gitu Udah pada tau loh gak upload gue jelasin lah Nah kalo dibuka boxnya seperti ini Ini dapet lampu-lampuan Lampu-lampuannya ini gue udah coba nyalain Gak bisa harus di cas dulu ya Untuk terangnya sebegimana-gimana Ya lo liat sendiri lah Kalo lo ketik selfie stick L16 di Sopi Kalo gak salah Itu udah ada tuh video-videonya tuh Ada cahaya-cahaya gitu Anjir malas banget gue Enggak boy Karena gue bikin video ini Ya kali gue harus ngecas dulu lampunya ya kan Seterang apa gitu Iya sih seharusnya gitu sih Tapi gue gak mau effort lah Gue lagi males banget gitu Untuk konten ya kan Semoga gak jelas buat gue bikin video Nah ini ada port charger ya Ya tuh kayak gitu Lo harus ngecas dulu Baru bisa dinyalakan Terus kalo dibuka lagi Nah ini dia nih Yang keroknya Ini dia Yang gue rasain kalo megang barang ini tuh berat ya Berasa berat dan berasa padet lah Dan ini manualnya Ya manual guide-nya Dia ada bahasa mandarinnya juga Tuh Selfie stick L16 Lo cari baik lah ya Serah lo mau nyarinya dimana Nyari di goa juga jadilah Kalo ada yang jual ya Tuh maluk halus Nah ini Lo bisa liat Ini manualnya ini Gak lo baca juga gak apa-apa Karena kalo lo beli di online shop Biasanya udah dikasih liat tuh Video demografi Demografi Kalau dibuka barangnya seperti ini boy Anjay Jujur ya Gue tuh Selama berkarir di youtube itu Jarang parah gue pake tripod Mungkin Beberapa poin Kadang tuh kamera Gue tatakinnya di meja Dikasih alas gitu Hal yang gue gak suka banget Gue tuh paling gak suka banget Keliatan proper Gue pengennya ala-ala aja gitu Entah kenapa aneh gitu Gue itu emang aneh gitu Nah Ini kalo diliat nih Bahannya ini Gue suka parah Beda Gue tuh pernah bikin konten Beli tripod banyak Bejibun ya Di online shop Dan yang gue beli tuh Ampas-ampas semua Yang 20 ribu 15 ribu Dan itu Gue coba pake buat Iseng-iseng doang Bukan buat konten Itu gak nyampe seminggu Ancur boy Patah sana Patah sini Nah beda Bahannya sama ini Jadi kalo lo nanya gue The best Pengalaman Pengalaman lo apa bang So So tau banget lo nge-review tripod Gak Gue berpengalaman beli tripod Murah meriah Muntah ya Dan ketika gue megang tripod ini Berasa banget Feel lebih mahal Oh iya Di atas ini Masih banyak yang lebih mahal Boy Yang jutaan banyak ya Jadi menurut gue Ini salah satu One of the best-nya aja Yang the best value lah Kalo lo mau mulai Dengan yang Lebih sedikit proper Saran gue Yang model-model beginian Jangan beli yang terlalu murah Karena itu gampang Bangat rusak Yang ada lo baru Berapa kali pake Rusak Dan itu ngeselin Dan gak guna Nah untuk bahannya sendiri Lo bisa liat nih Engsel-engsel lah Itu kayak didesain Sedemikian rupa Dan kokoh Parah Dan di bagian bawahnya Ada karetnya Ya sama kayak tripod Padungumnya lah Yang murah juga Ada karetnya Cuman Ini karetnya lebih keset Jadi kalo di lantai tuh Wah Seret banget Jadi kayak Meminimalisir Kegeser-geser Gak jelas gitu lah Kalo mungkin lo Ngerekam di bidang Yang agak miring Kanan-miring Ini Masih bisa ngebantu sih Nah ini yang gue suka lagi nih Yang gue bilang Di awal Pergimik-gimikan Bacotan mulut gue Bilang Bisa ngerekam Ala-ala Kamera kayak iPhone gitu Ngerekam videonya Nah ini dia nih Ada fungsi Slidingnya ya Jadi Lo bisa ngerekam 360 gitu Dan Ini untuk Tatakan kamera HP ya Penjepitnya Dia ngejepitnya itu Gue udah nyoba Di iPhone Gue nyoba di Android Itu bagus banget Dia rigid Parah ya Dan biasanya itu Kalo pake tripod yang murah Penjepitnya tuh Suka bikin HP mental Lo ngerasain gak sih Lo ada yang pernah nyoba gak sih Gue pernah banget men Sering banget gitu Gue pernah iPhone 13 Pro gue Itu gue taro di tripod yang murah Dan ngejepit Dan iPhone 13 Pro gue mental Jatoh ke lantai Itu ada remote bluetoothnya juga Tadi gue kasih liat Dan Ini gue coba nih ya Ngerekam Ini yang gue bilang nih Gimik-gimikan ya Yang gue bilang Ngerekam itu Bisa kayak iPhone Biasanya gue ngerekam kayak gini Ngesliding Misalnya kayak Lagi nge-review HP apa gitu ya Gue ngerekam Dalam keadaan Halus Smooth Kayak B-roll berjalan gitu Nah itu gue Biasanya kalo Gak pake kamera Pake kamera HP HP iPhone sih Gue setting di 60 fps Kenapa gak android Android rata-rata Yang harga 3 juta Buat nge-review Buat ngerekam-ngerekam gitu Dan overall Nge-reviewnya kayak koko parah Dan buat lo yang mau Sikat begini Lo cari aja lah Selfie stick L16 Dan Kalo lo pake buat nge-vlog Gue lebih ngerekamendasiin gimbal Sih ketimbang beginian Karena Lebih stabil ya kan Dan Lebih proper lah Kalo pake gimbal Buat nge-vlog ya Kalo jalan-jalan gitu kan Pake HP kan Kayak kurang Meskipun ada stabilizer-nya Tetep kurang gitu Dan overall Menurut gue Di budget 100 ribuan Lo dapet barang beginian Buat lo Sebagai content creator Atau lo emang Ngerekam buat produk-produk Didagangin Ini Bagus banget sih Kepake banget Sumpah